Pendekar Buta, Jilid 09. Karena dasar kedua orang muda ini memang sama, keduanya adalah golongan hitam, pertemuan yang didahului dengan pertolongan Giam Kin yang menyelamatkan dirinya, disambung dengan jalingan cinta kasih dan terjadilah hubungan gelap antara kedua orang ini. Giam Kin amat mencinta Liu Buwe Eilan dan begitu pula sebaliknya. Meski Liu Buwe Eilan sadar setelah terlambat bahwa ia hanya dijadikan barang permainan tokoh itu, namun ia dengan cerdik mengeduk keuntungan sebanyaknya dari hubungannya dengan Giam Kin. Ia minta diberi pelajaran silat dan mengeduk semua kepandaian suami tak sah ini, malah mewarisi pula ilmu memelihara dan menguasai lar-ular berbisa. Dalam kemanjaannya karena Giam Kin sedang tergila-gila padanya, Liu Buwe Eilan malah berhasil dengan permintaannya yang gila-gilaan, yaitu dia minta dibuatkan tempat tinggal dengan memiliki sebuah pulau yang penuh rahasia dan penuh pula dengan ular-ular hijau berbisa. Demikianlah, sampai Giam Kin menjadi seorang yang cacat, kemudian tewas di puncak Taesan, Liu Buwe Eilan akhirnya menjadi pemilik pulau Ching Chou Adu. Semenjak menjadi pemilik pulau itu, wanita ini berganti nama menjadi Ching Chou Adu. Hubungannya Liu Buwe Eilan dengan Giam Kin menghasilkan seorang anak perempuan. Dengan demikian ia mempunyai dua orang anak perempuan, yang pertama adalah anak yang ia culik dari rumah keluarga hartawan di kota raja dan yang ia beri nama Hui Kau, sedangkan anaknya sendiri ia beri nama Hui Xiang. Untuk nama keturunan, ia memakai si Giam untuk kedua anaknya itu. Orang berwatak seperti Ching Chou Adu ini tentu saja kasih sayangnya yang sesungguhnya hanya terjatuh pada anak kandungnya, Hui Xiang. Adapun kasih sayangnya kepada Hui Kau hanya pulasan atau palsu belaka dan seberapa dapat tidak akan memergunakan anak pungut ini demi keuntungan diri sendiri. Malah ketika Hui Kau baru belasan tahun usianya dan Giam Kin belum tewas, ia selalu dikejar-kejar dan diancam oleh kekejian Giam Kin yang hendak menjadikan anak pungut yang amat cantik. Jelita ini menjadi korban keganasannya. Baiknya ada Ching Toh Anyo yang karena cemburu, selalu menghalangi maksud ini. Malah kemudian karena dorongan iri hati terhadap kecantikan anak pungut yang melebihi anak sendiri, atau mungkin juga karena cemburu melihat suami tidak sah itu tergila-gila, Ching Toh Anyo melakukan perbuatan yang amat keji, yaitu malam-malam ia menggunakan bedak berbisa melabur muka Hui Kau yang sudah dipulaskan dengan obat tidur. Dapat dibayangkan betapa hancur hati gadis cilik itu ketika pada keesokan harinya, pada waktu bangun tidur, ia merasa mukanya sakit-sakit, gatal-gatal dan perih Dan kemudian setelah sembuh, muka yang semula putih kemerahan dan halus seperti sutra itu telah berubah menjadi hitam seperti pantat kuali. Dalam hal ilmu silat, Ching Toh Anyo menurunkan kepandainya kepada dua orang anak perempuan itu tanpa ada perbedaan, karena memang ia ingin melihat Hui Kau menjadi pandai pula agar dapat dipergunakan tenaganya. Dan memang tidak aneh bila Hui Kau menjadi lebih maju dalam segala macam kepandainan jika dibandingkan dengan Hui Syang karena otaknya memang lebih cerdik. Karena tekunnya Ching Toh Anyo mengejar, kepandainan dua orang gadis itu selisihnya tidak banyak dengan si ibu sendiri. Akan tetapi, tentu saja di luar dugaan Hui Syang dan ibunya bahwa secara rahasia, Hui Kau telah mempelajari ilmu silat sakti yang ia dapat buka dari sebuah kitab kuno, kitab yang dia temukan di antara kitab-kitab hasil rampasan ibunya dahulu ketika menjadi perampok ganas. Ibunya sendiri tidak suka akan bacaan, malah tidak mempelajari kesusastraan sampai mendalam. Berbeda dengan Hui Kau yang mempelajari dengan amat tekun, malah pada waktu kecil ia merengek-rengek minta kepada ibunya untuk mendatangkan guru sastra yang pandai dan hal ini pun dipenuhi oleh ibunya yang memaksa datang seorang guru sastra terkenal untuk melatih sastra kepada Hui Kau. Inilah keuntungan Hui Kau dan agaknya karena gadis ini pun merasa betapa ia dibedakan, diam-diam ia merahasiakan ilmu silat sakti yang ia pelajari secara diam-diam dari kitab kuno itu. Demikianlah sedikit keterangan tentang keadaan para penghuni pulau Chin Chow Atung, yaitu Chin To'an Yeo dan dua orang gadisnya. Tentu saja di samping tiga orang majikan ini, di situ terdapat banyak pembantu dan pelayan, karena Chin To'an Yeo memiliki harta benda yang amat banyak, simpanan dari hasil rampokan dahulu ditambah pemberian diam-diam ketika masih tergila-gila kepadanya. Sekarang kita ikuti pengalaman Lolki. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, gadis lincah ini terjerumus ke dalam jurang pada saat ia sedang mencari jalan menuruni lembah curam dan pinggir jurang yang diinjaknya longsor. Tanah longsor ini bukan merupakan hal kebetulan. Memang semua tempat di dalam pulau itu sudah dipasangi alat-alat jebakan dan rahasia sehingga tempat ini merupakan daerah yang sukar dan berbahaya bagi orang-orang luar yang berniat akan mengganggu. Tempat ini merupakan hasil daripada pemikiran orang-orang luar biasa, yaitu Giam Kim sendiri, Ching Toan Yeo serta dibantu oleh orang-orang pandai seperti guru Giam Kim yang berjuluk Sia Wong Kwei, Pak Tian Locu dan lain-lain. Leon Ki menjerit minta tolong ketika tiba-tiba tanah yang diinjaknya runtuh dan tubuhnya melayang amat cepat ke bawah. Ia berusaha menggunakan ginkangnya untuk mengatur tubuh dan tangannya meraih ke sana kemari, namun percuma. Batu atau tanaman yang dapat dicengkeramnya terlepas dari dinding karang sehingga tubuhnya terus melayang ke bawah dengan amat cepatnya. Biuraya remun kerap tinggi ketika tubuh gadis itu menimpa permukaan air yang membiru saking dalamnya. Untuk sedetik Leon Ki gelagapan, kepalanya masih merasa pening karena kejatuhannya dari tempat sedemikian tingginya ditambah kengerian hati karena tidak mengira bahwa di bawahnya adalah air. Andai kata ia tahu bahwa ia akan terjatuh ke dalam air, kiranya ia takkan gelisah tadi ketika jatuh. Air merupakan tempat ia berkecimpung semenjak kecil. Ayahnya tinggal di pantai dan laut adalah tempat ia bermain, ombak merupakan kawan ia bermain main. Begitu tubuhnya tenggelam saking kerasnya ia jatuh dan ia menutup mulut serta hidungnya, kesadaran segera kembali ke dalam pikiran Leon Ki. Cepat tangan dan kakinya bergerak secara otomatis dan tubuhnya yang ramping itu meluncur naik seperti seekor ikan hiu. Akan tetapi begitu kepalanya muncul di permukaan air, Leon Ki melihat ada enam orang laki-laki di tepi air, dipimpin oleh seorang nenek yang ia kenal sebagai koki yang kemarin menyerangnya. Nenek itu tadinya memandang dengan metel, terbelalak, agaknya terkejut dan heran luar biasa betapa ada seorang manusia jatuh dari angkasa, akan tetapi segera tersenyum lebar ketika mengenal muka Leon Ki. Ia menudingkan telunjuknya dan berteriak kepada orang-orang yang berada di situ, nah, itu dia iblis bertina yang kita cari-cari. Hehehe, mencari ganti ikan untuk Syochia, kini mendapat ganti begini besarnya. Hehehe, lucu, lucu, tangkap ia dan sebelum diseret ke depan Toa Nio, biar ia merasakan beberapa pukulan tanganku di tubuh belakangnya biar kapok anak setan ini. Leon Ki melihat enam orang laki-laki seperti berlomba melempar diri ke dalam air, sinar mati mereka kurang ajar. Agaknya perintah itu sangat menyenangkan hati mereka dan setelah tiba di air, mereka berenang cepat-cepat ke arahnya sambil tertawa-tawa. Tadi Leon Ki sengaja beraksi seperti tidak pandai berenang, malah sekarang ia sengaja seperti orang ketakutan dan penggelam perlahan-lahan. Hei, tunggu, aku akan menolongmu, nona manis teriak seorang lelaki yang berenang cepat sekali. Semko, biarkan aku yang pondong dia orang kedua memburu sambil tertawa-tawa. Hayo, kita berlomba, siapa yang dapat menjamahnya lebih dahulu dialah yang berhak mendapat upah, memondongnya ke tepi kata orang yang ketiga dan ramailah mereka berlomba dan mulai menyelam. Akan tetapi sama sekali tidak pernah mereka membayangkan bahwa kali ini benar-benar mereka akan menghadapi seorang iblis air. Begitu mereka menyelam dan meluncur ke sana kemari untuk menangkap gadis yang tenggelam tadi, tiba-tiba saja di depan mati mereka meluncur bayangan seperti ikan hiu, demikian cepatnya bayangan ini meluncur lewat. Kagetlah mereka, mengira bahwa ada ikan besar yang sangat berbahaya. Mereka mulai hendak timbul kembali ke permukaan air, menjauhi bahaya pada waktu ikan besar itu menyerang mereka. Jika saja peristiwa itu terjadi di darat, tentu akan terdengar ribut-ribut mereka mengadu-adu. Akan tetapi karena terjadinya di dalam air, hanya si nenek koki itu saja yang melihat betapa permukaan air bergelombang seakan-akan di bawahnya terjadi pergumulan hebat. Tak lama kemudian, tampaklah kepala enam orang pembantunya tersembul keluar, lalu berenang ke pinggir secepat mungkin sambil berteriak-teriak kesakitan. Nenek itu sibuk membantu mereka, menyeret mereka yang datang lebih dulu ke darat karena mereka sendiri agaknya sudah tidak kuat untuk naik sendiri. Bukan main keheranan nenek itu ketika melihat betapa setiap orang pembantunya tentu patah tulang lengan, pundak, atau kakinya dan bermacam-macam ikan menggigit mereka. Ada yang digigit udang besar telinganya, ada yang pantatnya dicapit ke piting besar yang masih bergantungan, ada yang pahannya ditusuk ikan cucut, malah seorang di antara mereka hidungnya masih dicapit seekor udang yang macamnya menakutkan. Eh eh ha ha eh, kalian ini kenapakah? Kenapa begini? Selaka, anak iblis itu, agaknya ia anak siluman telaga, ikan-ikan mengeroyok kami, waduh, selaka seorang di antara mereka menyumpah-nyumpah sambil melepaskan ke piting yang mencapit pantatnya lalu dibanting sampai hancur berketing-keting. Nenek itu marah-marah kepada para pembantunya, memaki-maki mereka penakut, tolol, goblok dan lain-lain, lalu menyumpah-nyumpah. Pada saat itu, tanpa diketahui, di tepi telagam muncul kepala lorki dan tangan gadis itu bergerak cepat sekali. Sebuah benda melayang dan tepat sekali menghantar muka nenek itu. Merasa ada sesuatu memasuki mulutnya yang sedang memaki, nenek itu cepat menutup mulut menggunakan gigi-menggigit. Bau amis memuakannya dan cepat ia membetot keluar benda yang lunak-lunak alot dari dalam mulutnya. Apakah benda itu? Kiranya seekor haisom, lintah laut, yang masih hidup, sebesar lengan tangan, menggeliat-geliat kehitam-hitaman. Nenek itu mengeluarkan keluhan panjang dan terguling oboh, pingsan saking ngeri dari jijiknya. Sudah tentu saja semua itu adalah perbuatan lorki dan sekarang gadis yang nakal ini telah mendarat agak jauh dari tempat itu. Pakaiannya basah kuyuk, tetapi dia selamat, tidak terluka dan buntalan pakaian berikut mahkota kuno itu masih berada padanya. Sambil memeras pakaian serta rambutnya, dia mengenangkan semua kejadian tadi dan tertawa-tawa seorang diri dengan hati puas. Kalau saja ia tidak ingat kepada Kun Hang sahabat baru buta yang anti pembunuhan, agaknya tadi ia akan membunuh semua orang itu. Entah bagaimana, ketika mempermainkan enam orang laki-laki di dalam air tadi, ia teringat kepada Kun Hang dan tidak berani melakukan pembunuhan, takut kalau kelak ditegur oleh pemuda buta itu. Hatinya gerang bukan main karena sekarang dia sudah sampai di tepi telaga. Kalau ada perahu, ia akan dapat menyeberang ke darat. Tetapi, bagaimana ia dapat meninggalkan Kun Hang begitu saja? Orang buta itu datang ke pulau ini atas desakannya dan sekarang ia tidak tahu di mana adanya Kun Hang. Aku harus mencari dia dan mengajaknya keluar dari tempat berbahaya ini, pikirnya. Ia mendongak memandang tebing yang tinggi, akan tetapi tak melihat bayangan pemuda buta itu. Di depannya adalah sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon buah. Amat gerang hatinya melihat beberapa pohon penuh dengan buah yang sudah matang. Segera ia meloncat memetik buah lalu makan sekenyangnya sambil duduk di atas cabang pohon yang tinggi. Tiba-tiba telinganya mendengar suara terbawa angin. Cepat ia menengok dan dilihatnya dua orang laki-laki berjalan sambil bercakap-cakap. Mereka berjalan di belakang seorang wanita berpakaian pelayan yang agaknya menjadi petunjuk jalan. Seorang di antara mereka adalah seorang kakek tinggi besar yang berpakaian pendeta berwarna kuning dan kepalanya gundul, membawa sebatang tongkat hosyo yang berat. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia tiga puluhan tahun, bertubuh kekar tinggi besar bermuka kehitaman bermata lebar. Pakainya mewah sekali dan dipinggangnya tergantung sebatang pedang panjang dengan sarung pedang terukir indah. Gerak-gerik dua orang ini jelas membayangkan kekuatan besar dan berkepandayan tinggi. Akan tetapi laki tidak gentar. Malah gadis ini menjadi girang sekali. Ia maklum bahwa pulau ini mengandung banyak rahasia, sulit baginya untuk dapat mencari kunhong. Akan tetapi dengan adanya tiga orang di depan itu, ia akan dapat mengikuti mereka memasuki pulau tanpa khawatir akan terjebak dalam perangkap. Cepat ia merosot turun, hati-hati dan tidak menimbulkan suara karena ia pun tahu bahwa dua orang laki-laki itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan, lalu menyelinap di antara pepohonan mengikuti ketiga orang itu dengan hati-hati. Karena ia tidak berani mengikuti dari jarak dekat, ia tak dapat mendengar jelas apa isi percakapan dua orang itu. Dengan melalui jalan yang berbelit-belit dan yang tidak mungkin akan dapat ditemukan sendiri oleh lonki, orang-orang itu akhirnya memasuki sebuah bangunan kecil yang bentuknya mungil dan bercat merah seluruhnya. Pelayan yang menjadi petunjuk jalan itu dengan senyum ramah mempersilahkan dua orang ini memasuki bangunan itu dan mereka bertiga menghilang di balik pintu. Leon Ki menanti sampai beberapa lama. Setelah mendapat kenyataan bahwa keadaan di situ sunyi dan tidak ada orang yang keluar dari rumah itu, tidak ada pula tampak penjaga, ia lalu berindap-indap mendekati bangunan, mengambil jalan memutar dan akhirnya ia bisa bersembunyi di balik jendela dan dapat mengintai serta mendengarkan percakapan di dalam. Kiranya bangunan itu hanya mempunyai sebuah ruangan saja yang bentuknya bundar, ruangan yang bersih dihias kembang-kembang yang hidup dan sengaja ditanam di sana. Sedikitnya ada 15 kursi yang terukir indah dipasang mengitari sebuah meja yang besar serta berukir dan pula, disulami sutra tebal berwarna kuning emas. Pada dinding ruangan itu terhias lukisan-lukisan kuno yang amat mahal dan indah serta tulisan-tulisan bermacam gaya, kesemuanya membayangkan kemewahan tempat kediaman orang kaya. Akan tetapi semua kemewahan itu sama sekali tidak menarik perhatian Leon Ki. Tempat tinggal ayahnya pun tak kalah mewahnya dengan tempat ini. Yang menarik perhatiannya adalah orang-orang yang duduk di situ. Ia melihat betapa di samping dua laki-laki yang baru datang ini, di situ sudah duduk empat orang. Seorang di antaranya adalah laki-laki berusia 40 tahunan. Tubuhnya kecil kurus seperti cecak kering, kumisnya seperti kumis tikus dan kopiahnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsa mancu. Yang tiga orang adalah wanita-wanita yang berpakaian serba merah berkembang dengan perawakan yang ramping menarik. Kulitnya kehitaman namun manis, berusia kurang lebih 30 tahun. Dari senyum dan lirikan mati mereka pada saat menyambut kedatangan dua orang ini, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan orang-orang besar dalam arti kata berpengaruh di dunia Kang Ong sehingga sikap mereka tidak malu-malu, malah membayangkan sifat sombong. Berbeda dengan sikap tiga orang wanita yang dengan tenang tersenyum-senyum duduk di tempatnya ini, si kurus berkumis tikus cepat-cepat bangkit berdiri serta membungkuk menyambut kedatangan Hoesyo tua dan pemuda tinggi besar tadi. Selamat datang, selamat datang. Taiho Atsu, guru besar, dan pangeran Sublai dia menjura dengan sikap menghormat. Oho, kiranya saudara Bong Sima sudah hadir pula di sini. Bagus Hoesyo itu tertawa bergelap dan dinding ruangan seakan-akan tergetar oleh suara ketawanya. Laki-laki tinggi besar muka hitam itu nemandang tajam, membalas penghormatan Bong Sima sambil berkata, suaranya tenang dan sikapnya dingin, Saudara Bong Sima, aku adalah Sublai, harap kau orang tua tidak berkelakar tentang pangeran segala. Bong Sima tersenyum lebar, mengangguk-angguk lalu berkata, Orang sendiri, orang sendiri, di antara orang sendiri, mana perlu sungkan-sungkan? Mari ku perkenalkan. Akan tetapi Hoesyo tua itu segera memotong dengan gerakan tangan yang menyatakan ketidaksabaran hatinya. Bong Si Chu, Pin Cheng, aku, datang ke sini atas undangan majikan Ching Chou Atsu. Mengapa sekarang Ching To Anio tidak kelihatan matuh hidungnya malah mengajukan orang-orang lain untuk menyambut Pin Cheng? Apa artinya penghormatan seperti ini? Jelas bahwa biarpun dia seorang pendeta, namun sikapnya sombong sekali dan dia tidak memandang sebelah matuh kepada orang lain. Terang terhadap Bong Sima tidak, juga terhadap tiga orang wanita baju merah berkembang itu pun tidak. Sebagai seorang tokoh besar yang diundang oleh Ching To Anio untuk membicarakan urusan rahasia yang sangat besar, agaknya dia merasa kecewa sekali tahu-tahu kini di tempat itu dia bertemu dengan orang-orang asing. Kalau Ching To Anio membawa-bawa orang seperti Bong Sima masih mending karena dia mengetahui orang macam apa adanya si mancu murid paktian locu ini. Akan tetapi tiga orang wanita ini, yang sikapnya sombong dan juga mudah diduga bahwa mereka itu orang-orang undangan atau tamu, benar-benar membuat Ho Siu itu merasa tak senang hatinya. Tiga orang wanita itu tersenyum lebar dan saling pandang, kemudian seorang di antara mereka yang mempunyai tahilalat di ujung hidungnya, orang yang tertua, berkata, Taisu tentulah Kacong Ho Atsu dan cuan muda itu tentu pangeran Sogulai seperti tadi telah diberitahukan kepada kami oleh Bong Sima Alhiong. Jiwi adalah orang-orang besar dan ternama, mana bisa disamakan dengan kami ketiga enci adik yang tidak ada kepandayan, juga tidak ada kedudukan. Akan tetapi, betapa rendah pun, kami adalah undangan dari Cinto Aniyo, maka berhak berada di sini. Kurasa yang tidak berhak hadir adalah yang tidak diundang, bukankah begitu anggapanmu, Taisu? Hem, dia itulah yang tidak diundang, maka wajib disingkirkan. Leon Ki kaget bukan main ketika tiba-tiba ada angin berbunyi sampai berciutan di dalam ruangan itu. Ia tadinya menyangka bahwa yang dimaksudkan dengan tamu tak diundang oleh wanita itu tentulah ia dan ia sudah siap menghadapi serangan. Akan tetapi serangan yang dilakukan oleh wanita itu benar-benar membuat sepasang matanya terbelalak heran dan hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu pukulan apakah itu, yang dilihatnya hanya lengan tangan wanita itu bergerak ke depan dengan telunjuk menuding, kemudian terdengar angin kecil kuat menyambar ke depan, mengeluarkan bunyi mengerikan. Leon Ki lega hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa bukan dia yang diserang, melainkan seekor cecak yang tadinya merayap di atas jendela. Ketika ia memandang lebih teliti ke arah cecak itu, ia bergidik. Cecak itu masih berada di tempat semula, akan tetapi sudah tidak bergerak lagi dan dua titik darah menetes dari perutnya. Omi Tohut. Bukankah itu ilmu yang disebut Hoi Seng Kiam Sud, ilmu pedang bintang terbang? Kemudian Ho Siotua itu berpaling kepada Soh Bulai, pangeran yang sudah menjadi muridnya sambil berkata, ilmu pedang ini datangnya dari seorang Hoan Cheng, pendeta asing, di Tiantiok, India. Ilmu pedang yang dicampur dengan Ho Atsut, ilmu sihir, amat berbahaya dan jika tingkatnya sudah tinggi, hawap pukulannya sudah dapat dipakai untuk merobohkan lawan tanpa perlu menggunakan pedang sekalipun. Melihat Tohanyo ini dapat menggunakan hawap pukulan tanpa pedang, sungguh-sungguh mengagumkan dan sudah sepantasnya kalau mereka bertiga juga turut diundang oleh Cing Tohanyo. Aha, siapa kira orang-orang muda kini mendapat kemajuan begini hebat? Pinceng orang tua benar-benar sudah pikun, tidak sadar bahwa dunia ini semakin lama tentu akan dikuasai oleh yang muda-muda, ha 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 ha. Melihat perubahan sikap ini, bongsi magirang sekali. Dia lalu berkata sambil tersenyum, benar pendapat Taisu. Semhulia hiap ini bukan lain adalah hang ha we asem cimoi, tiga enci adik bunga merah. Benarkah? Oho, Pinceng girang sekali. Pernah mendengar bahwa hang ha we asem cimoi adalah sumoi, adik seperguruan, dari hek ha we akwi bo yang Pinceng kenal baik. Sayang hek ha we akwi bo telah terbang terlampau tinggi sehingga tersandung puncak Taisan dan roboh. Orang tertua dari hang ha we asem cimoi mengerutkan keningnya. Suatu saat kami bertiga yang bodoh hendak berusaha menggugurkan puncak Taisan yang sudah merobohkan mendiang hek ha we asuci, kakak seperguruan. Kat syong ho at su, ho siu itu, hanya terbahak-bahak lalu bersama muridnya mengambil tempat duduk. Di luar jendela, leon ki memandang serta mendengar semua ini dengan hati bergebar. Setelah mereka duduk, dia memandang penuh perhatian pada enam orang itu yang mulai minum-minum, dengan dilayani oleh pelayan-pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik serta berpakaian sutraseragam berwarna indah. Dia tahu bahwa di dalam ruangan itu terdapat orang-orang lihai dan makin khawatirlah dia karena sekarang makin sulit baginya untuk dapat mencari kunhang dan bersama pemuda buta itu pergi meninggalkan pulau berbahaya ini. Kekhawatiran leon ki memang beralasan sekali. Enam orang itu memang merupakan tokoh-tokoh besar yang sangat tinggi ilmu kepandainya. Bong Sima orang manju itu bukanlah orang sembelarangan karena dia adalah murid dari tokoh nomor satu di utara, yaitu Pak Tian Loju yang juga menemui kematiannya di puncak Taesan. Seperti Ang Hwa Asem Chimo yang mendendam atas kematian suci mereka, juga Bong Sima ini menaruh dendam terhadap Taesan Pai atas kematian gurunya. Sebagai murid Pak Tian Loju, tentu saja dia mengenal Giam Kin yang menjadi murid Siawong Kwei karena Siawong Kwei adalah Sute, adik seperguruan, Pak Tian Loju sehingga antara Bong Sima dan Giam Kin terhitung saudara seperguruan pula. Sebagai saudara tingkat tua di dalam perguruan, tentu saja Bong Sima mengenal pula Cinto An Yiu dan seringkali mengunjungi pulau ini, apalagi semenjak Giam Kin tewas di puncak Taesan. Dalam banyak hal terdapat persesuaian faham antara Bong Sima dan Cinto An Yiu. Mereka sama-sama menaruh dendam terhadap Taesan Pai, dan keduanya adalah orang-orang yang memiliki ambis yang tinggi maka seringkali mereka mengincar kedudukan di kota raja semenjak terjadinya kerusuhan dan perebutan kekuasaan setelah Kaisar pertama dari Ahalabeng meninggal dunia. Tiga orang wanita itu, Ang Hwa Asem Cimoi, juga merupakan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Mereka ini tergolong tokoh-tokoh dari ilmu golongan hitam dan selama belasan tahun mereka merantau ke Sitian, dunia barat, sehingga mereka tidak tahu akan nasib suci mereka yaitu Hek Hwa Aku Ibo yang tewas pula di Taesan. Kini ketiga orang mci adik ini pulang dari Sitian dengan kulit agak kehitaman. Akan tetapi selain mereka pelajari ilmu kepandayan yang hebat, seperti juga halnya Hek Hwa Aku Ibo, tiga orang wanita yang usianya sudah mendekati lima puluhan tahun ini masih nampak cantik manis dan muda-muda tidak lebih dari 30 tahun. Setelah merantau ke Sitian dan bertemu dengan guru mereka, yaitu seorang pendeta di Tiantiok yang bertapa di pegunungan Himalaya, kini kepandayan Ang Hwa Asem Cimoi meningkat hebat sehingga melampaui tingkat kepandayan Hek Hwa Aku Ibo sendiri. Mereka Singgo dan nama mereka adalah Kui Chiao, Kui Biao, dan Kui Sian. Bowo Sima yang mewakili Cinto Anilo dalam hal mencari orang pandai untuk sekutu, dengan amat cerdiknya segera menggandeng tiga orang mci adik ini. Apalagi mengingat bahwa mereka bertiga juga memiliki dendam yang sama di Taisan atas kematian kakak seperguruan mereka. Tentang kelihayan tiga orang wanita ini, tadi baru saja didemonstrasikan ilmu pukulan yang amat hebat. Ilmu ini merupakan inti daripada ilmu pedang Hwa Asem Kiam Sud, yang telah sedemikian tinggi tingkatnya sehingga dengan kekuatan Hwa Atsud, Hawap pukulannya saja sudah sama bahayanya dengan sambaran pedang. Orang berusia tiga puluhan tahun yang disebut pangeran itu sebetulnya memang masih keturunan pangeran Mongol. Di dalam cerita Raja Pedang terdapat seorang pangeran Mongol bernama Sou Kian Bu yang tampan dan cabul, mengandalkan kekuasaan dan kepandaian melakukan pelbagai kejahatan. Pangeran Mongol yang kini berada di ruangan itu adalah seorang keturunan dari pangeran Sou Kian Bu ini. Ia bernama Sublai dalam bahasa Mongol, dan dalam dunia Kang Ougia menggunakan nama Hon dan disebut Sou Bulai. Kepandainya juga tinggi, malah lebih tinggi kalau dibandingkan dengan orang-orang Mongol kebanyakan, karena gurunya merupakan tokoh Mongol nomor satu. Sebagai orang yang bercita-cita tinggi untuk memulihkan kembali kekuasaan bangsanya atas daratan Tiongkok, Sou Bulai tekun mempelajari segala ilmu silat sehingga dia sekarang menjadi seorang yang luas pengalamannya dalam ilmu silat, pandai memainkan 18 macam senjata, pandai pula menunggang kuda melepaskan anak panah dan senjata-senjata rahasia, sedangkan tenaganya pun besar. Pendeta tinggi besar itulah Gul So Bulai, berjuluk Ka Chong Ho Atsu, yaitu seorang pendeta Buddha yang pernah merantau ke Tiantiok dan malah pernah menerima hadiah tongkat kependeptaannya di Tibet. Sayang seribu kali sayang bahwa Ka Chong Ho Atsu yang puluhan tahun mempelajari ilmu dan agama, ternyata mengandung cita-cita duniawi yang membuat kotor semua usaha. Dulu dia bercita-cita menjadi orang yang tertinggi kedudukannya di samping kaisar melalui keagamaan. Sekarang melihat betapa kerajaan Mongo sudah jatuh, dia lalu bercita-cita untuk membangunnya kembali bersama pangeran So Bulai yang menjadi muridnya. Sering kali dia bermimpi betapa akan tinggi kedudukannya di dunia ini kalau muridnya itu menjadi kaisar. Tentu dia akan menjadi guru besar negara dan mempunyai kekuasaan yang malah melebih kaisar sendiri. Pendeta ini mempunyai kepandayan yang hebat, kiranya tidak akan kalah tinggi daripada tingkat si empat besar yang dulu ditonjolkan di dunia Kang Ho, yaitu Songbun Kwi Kwe Elun si tokoh barat, Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang si tokoh timur, Sia Wong Kwi si tokoh utara, dan Hek Kwi Akwibo si tokoh selatan. Tongkat pendeta di tangannya itulah yang merupakan senjata utamanya, ampuhnya bukan kepalang, sukar ditandingi karena selain terbuat daripada baja pilihan di Himalaya, juga amat berat tapi kalau dia yang mainkan seakan-akan bulu ringannya, maka dapat bergerak cepat sekali. Pokoknya, enam orang yang tengah berkumpul di Pulau Chin Chow Atu itu telah mempunyai kepentingan bersama, termasuk Chin To'an Yeo sendiri, yaitu berusaha membalas dendam kepada Tai San Pai dan usaha untuk membangun kembali kerajaan Mongol yang sudah runtuh. Setelah beberapa lama enam orang itu makan minum di ruangan itu sambil menunggu datangnya Chin To'an Yeo yang sudah diberitahu oleh salah seorang pelayan, muncullah Chin To'an Yeo dari pintu depan. Begitu masuk wanita berpakaian hijau ini segera menjura dengan hormat sekali sambil berkata, Harap Cui, Anda sekalian, sudi memaafkan atas kelambatanku menyambut Cui. Ada sedikit gangguan di pulau ini. Dua orang yang belum diketahui betul maksudnya sudah mencuri masuk dan memikin kacau anak buahku. Mereka adalah seorang laki-laki dan seorang gadis muda, dan aku amat khawatir kalau-kalau mereka itu adalah mat-mat-mat pihak musuh yang menaruh curiga kepada kita. Mendengar ucapan nyonya rumah ini, otomatis keenam orang itu mengerling ke sana kemari dengan pandang mata penuh selidik. Hihihi, gadis cilik berpakaian basah tiba-tiba kacau Hoatsu berkata, Iblis betina berambut kusut kata pulang Gokui Biao sambil tersenyum mengejek. Sebelum yang lainnya tahu apa yang mereka maksudkan itu, tiba-tiba kacau Hoatsu mendorongkan tangan kanan ke arah jendela diikuti gerakan Gokui Biao yang mencelat ke arah jendela pula. Berak. Angin dorongan tangan Hoatsu itu membuat daun jendela menjadi pecah dan di lain saat Gokui Biao sudah meloncat masuk kembali sambil melemparkan tubuh seorang gadis yang pakaiannya basah dan rambutnya kusut, bukan lain orang adalah laki. Gadis ini berjungkir balik dengan gerakan indah sehingga tubuhnya tidak terbanting di atas lantai, lalu berdiri tegak memandang penuh ketabahan, sungguh pun kedua matanya masih terbalalak lebar saking heran dan kagetnya. Tadi ia mendengar pula ucapan dua orang itu dan tiba-tiba ada angin besar menyambar ke arah jendela. Cepat ia merendahkan diri untuk mengelak, akan tetapi angin pukulan itu membuat daun jendela pecah dan tiba-tiba saja ada berkelebat bayangan merah menyambarnya. Leon Ki berusaha mengelak, akan tetapi gerakan bayangan itu bukan main cepatnya sehingga tahu-tahu tengkutnya telah ditangkap kemudian ia merasa tubuhnya melayang ke dalam ruangan. Dari dua kejadian itu saja sudah dapat dibayangkan betapa lihainya orang-orang di dalam ruangan itu. Leon Ki maklum bahwa tak mungkin ia dapat menang menghadapi tujuh orang kosan ini. Akan tetapi dia tidak memperlihatkan muka takut, malah tersenyum-senyum kecil dengan metu bermain, menatap wajah mereka seorang demi seorang dengan nakal. Bocah liar, siapa yang suruh kau mematamatai pulau kami? Cinta anio menghardik, suaranya penuh ancaman. Leon Ki mengerling kepada nyonya baju hijau itu dan tersenyum. Aku bukan matu mbata. Aku sengaja datang ke Chin Chow Atsu untuk bertemu dengan pemiliknya, tidak punya niat buruk. Yang mana di antara kalian pemilik pulau ini? Pertanyaan itu dia ajukan dengan suara ringan dan wajar, membuat Kachong Ho Atsu terkepeh kagum. Bukan main bocah ini, pikir pendeta itu, masuk ke sarang hari mau goa naga masih saja begitu tenang dan berani. Dari sikap ini saja dia dapat menduga bahwa tentu gadis ini putri seorang tokoh besar atau setidaknya murid orang pandai. Akulah pemilik pulau ini. Kau mau apa Chin Toanio membentak? Wah, tentu kau yang disebut Toanio. Kau cantik, Toanio, tetapi galak. Pantas saja semua orang-orangmu takut setengah mampus kepadamu. Dengar, Toanio. Aku datang bersama seorang temanku perlu bertemu denganmu untuk minta maaf karena kelaparan aku telah merampas makanan dan minuman dari tangan orang-orangmu. Nah, sudah kulaksanakan desakan temanku yang buta itu. Adapun aku sendiri ingin sekali melihat kau memaksa kokimu menyelamu untuk mencari ikan yang kurampas dan melihat kau memukuli kepala jagamu. Hai hai. Tiga orang laki-laki yang berada di sana tersenyum, bahkan Kacong Ho Atsu tertawa bergelak. Akan tetapi Ang Hwe Asem Cimo yang merasa bahwa kedatangan gadis lincah dan cantik ini telah menyuramkan sinar mereka, memandang acuh tak acuh, sedangkan Chin Toanio marah sekali. Budak. Kau berani kurang ajar di hadapan nyonya besarmu, apakah kau sudah bosan hidup teriak Chin Toanio? Bagaikan seekor harimau nyonya ini menerjang maju, menggunakan kedua tangan untuk mencengkeram muka dan memukul lulu hati. Serangan ini hebat bukan main, langsung mendatangkan sambaran angin yang dari jauh sudah terasa oleh lolki. Hampir saja lolki tak dapat menghindarkan diri bila ia tidak cepat-cepat menggunakan gerakan bida dari turun ke bumi, suatu gerakan yang amat sulit dari ilmu silat keturunan Sian Likun Ho Atsu. Tubuhnya mencelat seperti dilemparkan ke atas, lalu menukik ke bawah sambil mengembangkan kedua lengannya. Gerakan yang cepat ini menyelamatkannya, akan tetapi angin pukulan yang dilontarkan nyonya itu tetap saja menyerempet buntalan pakaian yang berada pada punggungnya. Beret! Terdengar suara dan buntalan pakaian itu terlepas dari punggung, jatuh ke atas tanah, terbuka dan tampaklah pakaian gadis itu dan sebuah mahkota indah. Akan tetapi dengan amat cepatnya pula lolki sudah menyambar bungkusan itu dan menutupkan kainnya kembali. Oho! Bukankah itu mahkota yang dikabarkan hilang di bawah kabur oleh pembesar sitan terdengar suara parau dari sobulai? Sebagai seorang keturunan pangeran dia pernah melihat mahkota ini di gudang pusaka kerajaan, maka sekali melihat dia telah mengenalnya, apalagi karena hilangnya mahkota kuno itu sudah terdengar oleh dunia Kang O. Akan tetapi gurunya, Kacong Ho Atsu, lebih terheran-heran ketika melihat Karoloki bergerak menyelamatkan diri dari terjangan Cinto Anyo tadi. Maka, ketika dia melihat Cinto Anyo yang merasa penasaran hendak menyerang pula, pendeta ini cepat berseru, To Anyo, tahan dulu. Tentu saja nyonya itu tidak melanjutkan serangannya dan memandang heran dengan alis berkerut. Kacong Ho Atsu melangkah setindak maju dan bertanya kepada Lonki, Nona Cilik, bukankah gerakanmu tadi jurus dari Sian Likun Ho Atsu, ilmu silat didadari? Hem, bagus jika kau mengenal jurusku yang liai, Hwasyo Tua. Maka lebih baik kau menyuruh nyonya galak ini mundur dan biarkan aku pergi dengan aman sebelum kalian berkenalan dengan ilmu pedangku Sian Likyamsut dan kemudian menyesal pun sudah terlambat. Lonki sengaja membuka mulut besar karena ia maklum bahwa betapapun juga ia tak akan mampu melawan. Baru seorang nyonya galak itu saja sudah begitu hebat, apalagi yang lain-lain dan terutama Hwasyo Tua ini yang sekali lihat sudah mengenai jurusnya. Daripada terhina kemudian kalah, lebih baik menghina dan memandang rendah dahulu, jadi menang angin, demikian pikir darah lincah yang berhati baja ini. Aha, bagus kacong Ho Atsu berseru. Kalau begitu, kau masih ada hubungan apakah dengan mendiang Raja Pedang Ciah Hwigan? Darah itu makin nangkuh. Sambil mengangkat dada dan mengedikan kepala serta merabah gagang pedannya, ia memandang mereka seorang demi seorang dengan pandang mati seakan-akan berkata, Huh, kalian ini orang-orang tingkatan rendah mana bisa disamakan dengan aku? Akan tetapi mulutnya berkata bangga. Hwasyo Tua, masih baik kau mengetahui nama mendiang kakek guruku. Dengan mengingat nama besar beliau yang kau kenal, biarlah nona kecilmu mengampunimu satu kali ini. Soh bulai tertawa bergelak menyaksikan sikap gadis ini dan hatinya yang memang berwatak mati keranjang sejak tadi sudah berdebar penuh dirahi. Tetapi alangkah kagetnya hati longki ketika dia melihat berkelebatnya senjata-senjata yang menyilaukan mata, membuatnya berkejak beberapa kali. Ketika ia membuka mata, kiranya Cinto Aniyo, Bong Sima dan Ang Hwa Asem Cimoi tiga wanita itu sudah berdiri di depannya dengan senjata masing-masing di tangan, sikap mereka penuh ancaman. Budak liar. Hayo lekas katakan, kau ini apanya ketua tai sanpai bentak Cinto Aniyo, suaranya mengandung ancaman maut. Biarpun lincah jenaka, longki bukanlah seorang anak bodoh, malah ia tergolong cerdik dan otaknya tajam. Dia seringkali mendengar dari ayahnya tentang pamannya Tan Beng San yang menjadi ketua tai sanpai itu, tahu pula bahwa ketua tai sanpai itu banyak dimusuhi orang-orang kangong, apalagi dari golongan hitam. Setelah berpikir beberapa detik lamanya, dia lantas tertawa dengan nada sombong sekali. Hai hai hik, biarpun nama Raja Pedang Tan Beng San Ketua tai sanpai membuat kalian ketakutan setengah mampus, aku tidak sudi memergunakan namanya untuk menakut-nakuti kalian dengan namanya. Dengarlah baik-baik, aku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia, malah dia masih hutang beberapa jurus serangan dengan pedangku. Belum tiba saatnya aku akan berhadapan dengan dia mengadu nyawa di ujung pedang. Kenapa kalian ini menodongkan senjata kepada seorang muda sepertiku? Apakah kalian hendak mengeroyoku? Cih, tidak tahu malu. Kembali kacong Hoatsu yang tertawa bergelak dan sebulai tersenyum-senyum, makin tertarik kepada darah lincah yang tabah dan cantik ini. Hih, bocah nakal. Kalau begitu tentu kau ada hubungan dengan Sien Kiameng Tan Bengkui tanya kacong Hoatsu. Hem, Hwesyo Tua. Kaulah seorang di antara mereka ini yang paling cerdik. Majikan yang menjadi raja di pantai Pohai, si pendekar pedang sakti Tan Bengkui adalah ayahku, dan nonamu Tan Lolki ini adalah putri tunggalnya. Hayo, siapa yang berani menentang ayahku? Hahaha, Cing To Anyo dan saudara-saudara yang lain, simpan senjata kalian. Kiranya nona cilik ini adalah orang segolongan sendiri. Hahaha, kata Hwesyo Tua itu dan semua orang yang berada di situ memang sudah mengenal Tan Bengkui. Mereka menarik nafas lega kemudian menyimpan senjata masing-masing sambil mundur. Cing To Anyo mengerutkan alisnya karena ia masih marah dan penasaran, akan tetapi ia juga tidak mau memusuhi putri Sien Kiameng Tan Bengkui. Tentu saja ia tidak mau bukan karena takut, melainkan karena pada waktu itu ia membutuhkan orang-orang kosin yang sehaluan dan boleh dibilang Tan Bengkui mempunyai kepentingan serupa dengan dia. Pertama, dia tahu persis bahwa Tan Bengkui menaruh dendam sakit hati terhadap adik kandungnya sendiri, Tan Bengsan yang juga menjadi musuh besarnya. Kedua, dalam urusan usaha merebut kekuasaan, kiranya Tan Bengkui boleh diakui bersekutu. Sebagai seorang yang amat cerdik, ia segera dapat menangkap maksud hati Kachong Hoatsu, maka ia segera memaksa senyum manis kepada Lolki sambil berkata, Nona cantik, hampir saja kita saling bentrok. Akan tetapi tidak mengapa, bukankah orang bilang bahwa kalau tidak bertempur dulu takkan saling mengenal? Ayahmu dengan kami adalah segolongan, karena itu tidak bisa kami memusuhimu. Soal makanan dan minuman boleh dihabiskan sampai di sini saja. Nona Tan, bagaimana kau bisa mendapatkan mahkota kuno itu? Lolki tidak goblok untuk mempertahankan sikap bermusuhan. Ia pun tersenyum ramah dan berkata, Wah, ayah tentunya girang sekali kalau mendengar bahwa anaknya sudah berkenalan dengan orang-orang gagah di dunia Kachong. Bagus, dan karena Cui, Cuan sekalian, adalah orang-orang sendiri, maka biarlah aku mengaku terus terang. Mahkota ini telah dirampas oleh Hui Hopang dari tangan si pembesar yang mencurinya dari istana, kemudian aku merampasnya dari Hui Hopang untuk kuberikan kepada ayah yang suka mengumpulkan barang-barang kuno seperti ini. Mereka itu beramai-ramai mengeroyoku dan mengejar, tapi mana mereka mampu merampas kembali dari tanganku? Hem, biar jumlah mereka ditambah sepuluh kali, tidak akan sanggup mereka itu. Aku lari sampai di daerah sini dan karena sudah kesalahan merampas makanan, maka aku akhirnya masuk ke Cing Chow Atu. Bagai lagak seorang anak kecil Hong Ki menyombongkan hal yang sebetulnya tak pernah terjadi, yaitu tentang pengeroyokan. Padahal kalau tak ada Kun Hong, mana mungkin ia bisa mendapatkan mahkota itu? Hoho, memang tidak mudah, tapi bolahkah Pin Cheng melihat sebentar tongkat Hui Sio itu menyelonong ke depan. Leon Ki kaget sekali dan cepat ngiringkan tubuhnya. Selaka, tahu-tahu tangan kiri Hui Sio itu diulur maju dan di lain detik buntalan pakaian sudah berpindah tangan. Hahaha, tenanglah, nona. Pin Cheng hanya ingin melihat sebentar, untuk membuktikan apakah benar-benar ini mahkota yang asli. Dengan enak Hui Sio itu mengambil mahkota, lalu melihat-lihat dan bergantian dengan orang-orang yang berada di situ, mengagumi keindahan mahkota kuno ini. Leon Ki hanya berdiri dengan muka merah dan macu berapi-api penuh kemendongkolan hati. Akan tetapi diam-diam ia pun kaget sekali karena ternyata Hui Sio tua itu sepuluh kali lipat lebih lihai daripadanya. Setelah semua orang melihat, buntalan dan mahkota dikembalikan kepada Leon Ki oleh Hui Sio itu. Leon Ki menerimanya, mengikatkan buntalan kembali ke punggungnya dengan muka cemberut. Orang tua mengakali anak muda, awas kau Hui Sio, lain kali aku balas. Kak Chong Hoat Su hanya tertawa bergelak. Soh Bulai sambil cengar-cengir mendekati Leon Ki, sepasang matanya yang lebar itu seakan-akan hendak menelan bulat-bulat gadis ini. Leon Ki mengerutkan kening menyaksikan mati seperti macu hari mau kelaparan itu. Kau mau apa tanya Leon Ki dengan alis berkerut. Soh Bulai tersenyum, giginya yang putih berkilat di balik kumis panjang, kumis model Mongol. Nona manis namanya pun manis. Aku tidak akan menyusahkanmu, sudah lama ku dengar nama besar ayahmu. Perkenalkan aku. Kau kau Soh Bulai, mengaku aku pangeran Mongol, ya? Tapi aku masih belum mau percaya tukas Leon Ki galak. Soh Bulai tertawa. Hahaha, kiranya kau tadi sudah mengintai cukup lama? Memang, aku bernama Soh Bulai, seorang pangeran yang berasal dari Mongol. Ayahmu adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, pantas putrinya seperti kau, Nona. Wah, sudahlah, aku tak ingin mendengar pidatomu. Toanio, aku pamit hendak pergi dari sini, mencari sahabatku. Kemudian ku harap Kasuka memberi pinjam sebuah perahumu untuk mengantar kami berdua menyeberang, pulang kembali ke darat. Kau datang tanpa diundang, pulang pun tidak usah minta diantar, jawab Cinto Anio cemberut. Hai hai hik, kalau begitu biar aku pergi sendiri. Kalau butuh perahu, tak boleh pinjam, curi pun masih bisa. Dengan lagak seperti kanak-kanak longki melambaikan tangan ke arah orang-orang itu, lalu kakinya melangkah hendak keluar dari pondok itu. Terima kasih telah menonton!